Pernah gak sih kalian penasaran siapa orang-orang yang bertahan, berada di sekeliling narsisis? Siapa mereka? Bagaimana karakternya? Hmm, oke. Bagi yang pernah berhubungan lama sebagai pasangan, pasti ngeliat kalau dia itu suka gonta-ganti teman. Jarang gitu ada teman lamanya yang tetap setia sama dia. Dia selalu bawa teman baru ke rumah, atau hangout dengan orang-orang yang baru. Kenapa ya? Halo, selamat datang di Gerakai bersama saya, Aden Giri. Semoga hari ini kalian makin semangat, pikiran, tubuh, dan mental kalian dikuatkan untuk menghadapi semuanya. Yakin dan percaya sama diri kalian. Kalian akan nemu solusinya. Kalau belum, mungkin subscription ke channel saya adalah langkah awal. Yuk di-subscribe, like, dan share. Bagi yang ingin ngobrol lebih mendalam, diskusi tentang persoalan yang kalian hadapi seputar NPD, silahkan email ke chat.gerakai.gmail.com untuk penjadwalan. Kali ini kita akan ngomongin tentang orang-orang yang berada di sekitar si narsisis. Dengan siapa sih mereka itu biasanya bergaul? Apakah mereka selalu tertarik sama orang-orang yang gampang dimanipulasi? Punya batasan yang lemah? Pengalaman saya pribadi, narsisis itu nggak cuma gonta-ganti pasangan. Tapi juga pertemanan. Mereka selalu cerita ketemu si Anu, terus jadi akrab, lalu jalan atau aktivitas bersama. Terus beberapa bulan kemudian, ada aja cerita kalau si teman baru itu nggak bener, nggak jelas, dan lain sebagainya. Lalu ganti lagi deh temannya. Padahal kalau dilihat-lihat, pernah ketemu juga di beberapa kesempatan, tuh teman kayaknya baik-baik aja. Dan penjelasannya tentang berakhirnya hubungan pertemanan itu juga nggak pernah jelas. Coba kalian komentar di bawah tentang ini. Gimana pengalaman kalian bersama teman si narsisis. Yang jelas, narsisis umumnya nggak punya teman jangka panjang. Mereka cenderung selalu sama orang yang belum kenal sama mereka. Kalaupun ada, ya orang-orang yang kenal mereka di permukaan aja, yang cuma dapat dosis ringan dari kenarsisistikan mereka. Makanya kesan dari orang-orang ini si narsisis itu orangnya positive vibes, driven, go-getters, main character energy, dermawan, peduli lingkungan, dan lain sebagainya. Padahal dia hanya pakai topeng. Orang terdekatnya, istri, suami, anak-anaknya jadi bulan-bulanan. Kalau pertemanan mereka itu awet, biasanya karena si teman-teman ini punya kepercayaan dan batasan diri yang rendah. Ambil contoh si flying monkey, monyet terbang. Atau kalau bahasa Indonesia lebih tepat diartikan sebagai cecungu, ya. Orang yang mau disuruh-suruh, diseret-seret ke dalam konflik, tapi tetap membela. Terkadang si cecungu ini saking dodolnya, malah bisa lebih kejam dari si narsisis. Saya udah nggak bersimpati lagi sih kalau mereka ini seorang dewasa yang terlibat dalam persekongkolan untuk menjatuhkan, membuli orang lain, hanya sekedar untuk bisa tertawa, lucu-lucuan, puas nggak jelas. Apa coba yang dipuaskan? Apa validasinya? Sekosong itukah mereka? Lalu gimana dengan keluarga dan saudara dekat? Umumnya mereka udah tahu kelakuan ajaib si narsisis. Kan mereka udah bersama mereka dari kecil. Orang tua terutama, jika anaknya narsisis, ya mereka kalau nggak membela, ya cuma diam aja. Nah ini ada kisah nyata, seorang wanita yang dijodohkan oleh orang tuanya dengan seorang duda anak satu yang narsisistik. Orang tua si wanita dan pria kebetulan berteman, makanya jadilah kepikiran untuk menjodohkan keduanya. Kebetulan si pria ini dari keluarga berada, punya usaha dan ruko di mana-mana. Pokoknya dari kecil dia ongkang kaki aja udah nggak masalah. Dia saat itu, si pria ini juga masih berstatus sebagai PNS. Tapi sangking menyepelekan semuanya, dia jarang masuk kantor. Yang ada di kota kabupaten, yang berjarak satu jam perjalanan dari kota utama tempat dia domisili. Sebagai informasi ini di daerah ya, bukan Jabodetabek. Kalau orang Jabodetabek dibilang satu jam, udah girang banget. Sehari-hari kan kita itu dua jam atau PP empat jam sehari masih dijabanin. Salut nih buat orang-orang di ibu kota Konoha. Si pria ini duda, punya anak satu. Jadi dalam ceritanya, si pria ini merasa sebagai pihak yang dianiaya oleh istri pertamanya yang katanya selingkuh. Setelah dua tahun mereka menikah dan punya anak satu. Dan karena orang tua si pria ini berduit, jadi anak mereka ikut sama si suami. Dan ternyata memang segala sesuatunya diurus sama kakek neneknya. Sampai akhirnya usia anaknya lima tahun, si suami ini pengen nikah lagi. Sebenarnya si pria ini sangat doyan perempuan. Gak mungkin gak ada wanita yang menemani dia selama menduda. Nah terus mungkin si orang tua memang pengen ngeliat anaknya settle sama seseorang. Dikenalkanlah dengan si wanita, anak teman orang tuanya itu. Yang kebetulan seorang yang pendiam, pemalu, punya rasa percaya diri yang rendah, dan batasan yang rendah pula. Dia gak pernah pacaran, dan dia terima aja tanpa banyak tanya. Singkat cerita, tiga tahun pertama mereka menikah, semuanya sepertinya lancar-lancar saja. Mereka punya satu anak laki-laki. Lalu di tahun keempat, mulailah semua kekacauan itu muncul ke permukaan. Si istri sedang hamil anak kedua. Si suami ternyata punya banyak hutang di sana-sini untuk usaha propertinya. Kebohongan demi kebohongan udah gak terhitung. Dan ternyata si istri saking lugunya ikut membantu. Malah ngasih sertifikat rumah orang tuanya untuk diagunkan ke bank agar dapat suntikan dana untuk usaha properti suaminya. Akhirnya keluarga dan orang tua si istri jadi bulan-bulanan debt collector. Selain bank juga, karena mereka masih tinggal di situ, di rumah orang tua si istri. Malah pernah bawa oknum aparat pakai senjata mengintimidasi keluarga si istri. Nah waktu itu, si suami mulai kabur-kaburan. Pernah si istri di-stop sama debt collector di tengah jalan, diambil kendaraannya oleh leasing yang gak dibayar-bayar. Waktu itu si istri sedang menjemput anaknya dari sekolah. Kendaraannya diambil, mereka ditinggalkan di pinggir jalan. Sampai si anak trauma. Orang tua si pria sepertinya sudah tahu kelakuan anaknya. Dan saat itu sepertinya udah ke titik gak sanggup ngurusin lagi, karena mereka juga udah tua. Harta mulai dijual satu persatu. Status PNS-nya juga dicabut, karena udah bertahun-tahun gak masuk. Mulailah kekacauan makin menjadi-jadi. Herannya si istri entah mengapa masih saja membela. Padahal saudara-saudaranya udah ngasih penjelasan, dan selalu membantu dia. Ternyata si istri ini akhirnya juga dipecat dari pekerjaannya sebagai bendahara di kantornya. Karena dia meminjam tanpa izin uang kas kantor untuk suaminya. Dia pikir bisa dikembalikan pas suaminya dapat kerjaan atau uang. Ternyata gak pernah terjadi. Padahal itu satu-satunya penghasilan keluarga mereka. Rumah KPR mereka pun akhirnya dilepas. Si suami kabur ke kota besar di pulau lain. Karena dad kolektor udah makin gencar. Udah siap main kekerasan dan dia terancam masuk penjara. Selama dia kabur, si anak istri mereka pindah tinggal sama orang tua si suami. Si suami merantau selama sembilan tahun tanpa pernah ngasih nafkah yang cukup. Biaya sekolah anak-anaknya selalu harus dibantu saudara istrinya. Selama sembilan tahun tinggal di pulau lain itu, di kota besar yang seharusnya lebih banyak peluang, kita kan mikirnya, bisa kan ya dia jual cuanki atau tahu goreng keriuk pinggir jalan. Kan di kota besar itu gak ada yang kenal dia juga, gak perlu malu. Tapi enggak. Enggak bisa buat dia. Egonya terlalu tinggi. Dia masih bermimpi bisa ikut proyek properti di kota yang dia gak kenal itu. Terus akhirnya dia pulang ke kampung halamannya. Karena kenapa? Ketika dia kena stroke. Dia pulang ke rumah dalam keadaan gak bisa jalan. Di kursi roda. Di videonya dia nangis-nangis. Dan nanya, Siapa yang bayar utang aku? Menurut Ngana, Ternyata keluarga si suami ini, orang tua dan saudaranya, udah tahu kelakuan si laki-laki yang gak pernah bisa bertanggung jawab ini. Dia selalu minta diurus. Dia selalu bertingkah laku seperti anak kecil. Ditutup-tutupi kebohongan-kebohongannya. Dan si istri sampai sekarang masih bersama. Kerja, banting tulang, biayain anak-anaknya, dan merawat si suami. Pihak keluarga suami juga sudah paham sepertinya kalau si istri adalah pasangan yang pas untuk anaknya. Karena dia seorang yang penurut, memaaf, punya kepercayaan dan batasan diri yang rendah. Si istri pertama ternyata gak seperti yang diceritakan mereka. Dia lebih protes, gak mau diatur-atur termasuk sama mertuanya. Makanya diceraikan. Jadi jelas ya, korban semua adalah pion dalam permainan narsisis. Mereka akan bersama orang-orang yang masih bisa dibodohi. Miris ya, betapa banyak kesedihan, penderitaan yang diakibatkan oleh seorang narsisis terhadap orang-orang di sekitar mereka. Kalau kalian suka konten ini, tolong di-subscribe, like, dan komen. Saya juga menerima super thanks seikhlasnya dari kalian. Jika memerlukan diskusi mendalam dengan saya, silakan email ke chat.gerakai at gmail.com Terima kasih atas perhatiannya, salam hangat, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!